Udah jelas trading itu judi, orang cuma nebak naik atau turun doang, jangan mau dibodoh influencer palsu. Biasanya orang yang komen begini ini belum tau bedanya apa itu market binary option sama market CFD. Memang aku akui dari segi nama dan tampilannya mirip banget, but it's totally different. Ketika lu trade di binary option biasanya sudah ditentukan, kalau lu menang dapet 80% dan kalau lu kalah hilang 100% semuanya. Gua pun setuju kalau sistem kayak gitu itu perjudian. Dari angkanya aja gak seimbang lebih besar resikonya dan again kita gak bisa kontrol apapun. Tapi beda ketika kita trade di market CFD, kita bisa berhitung dan menentukan sendiri. Oke di trade kali ini aku mau resikokan 2% dengan catatan potensi profitnya harus lebih besar yaitu 4%. Nah kalau itu maka gua berbisnis dalam trading tentu bukan judi. Nah pertanyaannya gimana cara aturnya? Gampang banget. Contoh ini aku open posisi, setelah aku open aku bisa kasih batas loss di angka sekian dan profit di angka sekian. Bener-bener tinggal tarik garis aja nanti secara otomatis setelah tersentuh harga tersebut, orderan kita bakalan hilang kayak gitu. Cuman memang cara nentuinya ini gak bisa sembarangan dan butuh ilmu. Makanya aku bikinkan video ini buat mengedukasi kalian. So without any further ado langsung aja. Ini dia ilmu trading untuk modal Rp230.000. Jujur memang agak tricky ya ngebedain market binary option sama market CFD tersebut. Soalnya biasanya bener-bener mirip banget loh. Bahkan penamaan instrumen tradingnya itu biasanya sama. Nah biar kalian gak salah dan gak terkecoh gitu. Tuh aku udah sediakan aplikasi trading khusus untuk market CFD. Namanya XM Global. Bisa trade forex, crypto, saham US dan masih banyak lagi. Sudah dapat 4 legalitas international dengan skor keamanan nyaris sempurna 9 dari 10. Minimal depositnya juga kecil cuman Rp230.000. Jadi bener-bener pemula friendly banget. Untuk aku sendiri pakai XM untuk scalping. Dan Alhamdulillah Desember kemarin berhasil profit total Rp60.000.000. All release profit disini perhatiin Rp3.900.000. So buat kalian yang mau download aplikasi XM udah kita taruh link downloadnya di deskripsi video ini. Nah sekarang kita langsung belajar direct to the market. Gimana cara trading pakai ilmu bukan spekulasi. Secara harfiah kan artinya karta trade itu berdagang ya. Dan sebagai pedagang kita harus punya kontrol atas barang yang sedang kita jual. Ketika lu bodoh-bodoh tapi pengen dapet duit dari berdagang di market. Gua jamin pasti malah tambah miskin. There is no instant way tetap lu harus belajar. Oke disini kita akan langsung menuju ke market. Akan ada 4 step yang bakal aku jabarin. Aku udah bikin disini cara membaca grafik market termudah. Jadi aku akan mempermudah kalian semoga terfasilitasi. Oke kita let you langsung menuju ke market. Disini perhatiin aku udah bikin 4 step. Yaitu yang pertama view-nya harus ditentukan dulu. Apakah kita pengen lihat view buy-nya atau view sell-nya. Nah buy itu ketika market mengalami struktur naik. Sell ketika market mengalami struktur turun. Jadi wajib tahu strukturnya. Kedua tentukan area bali arahnya di mana. Bali arah atas ataupun bali arah bawah. Begitu. Dan ketiga open posisinya saat muncul 1 candle di H1 di area key level. Key level itu apa nanti kita jelaskan. Dan keempat SL dan TP itu wajib SL-nya di weak candle. TP-nya itu bisa pakai TP1 sampai TP3. Begitu. Oke kita langsung praktekan aja. Sekarang kita di GOLD XAUUSD. Dan pengen open posisi sekarang juga. Kita lihat gimana view GOLD atau analisanya itu gimana. Kita start dari step pertama. Lihat. Kita view-nya dulu. Oke view GOLD disini pertama dia mengalami kenaikan. Di sini kita bisa ambil bahwa GOLD mengalami trend naik. Ini view pertama. Loh tapi kok di break ke bawah. Oke berarti view kita berubah. Oh berarti GOLD udah nggak naik dia. Dia trendnya sekarang trend beris di H1. Oke berarti view kita berubah. Kita harus nyari yang namanya sell position. Nah sell position yang kita lakukan itu tunggu di balik arah. Nah kita tandain dulu balik arahnya di area mana aja. Pertama balik arahnya itu di area sini. Itu disebutnya lower high. Dan kemudian balik arah kedua yaitu di lower low. Nah di mana lagi balik arah atasnya? Di lower high. Nah balik arah di trend turn itu cuma di trend line aja. Notice nggak? Berarti cuma di antara dua garis ini aja. Kita open posisinya nunggu di garis. Oke next selanjutnya kita menuju ke step yang ketiga. Open posisi saat muncul satu candle either rejection atau continuation di garis ini. Contoh disini kan munculnya itu candle rejection ya di GOLD. Ingat rejection berarti hijau-hijau-hijau muncul merah yang lebih besar daripada hijau. Berarti means-nya dia akan reject, akan lanjut turun. Nah tapi ketika yang muncul ini justru hijau begini. Oke hijau naik. Oke berarti kita nggak bisa sell lagi. Gitu. Nah tapi disini munculnya merah. Merah lebih besar daripada hijau. Atau bahasa teorinya ini adalah engulfing berries gitu. Berarti kita bisa start open. Start open pas close candle. Ini udah di step keempat. Kemudian SL-nya di week candle. Week itu mana? Ini nih yang ujungnya candle. Berarti ini SL. Ini TP. Targetnya. Nah baru deh kita bisa pakai hitungan pips. Kita disini bisa pasang yang namanya short posisi kalau sell. Long posisi kalau buy. Karena kita mau sell berarti kita pasang short. Klik sekarang. SL taruh sini. Nah TP itu bisa pasang start yang pertama itu 1 banding 1. Kayak gini. Ini TP pertama kita. Oke kita tandain ini TP pertama. Berarti di area sini. Ini area apa? Udah tau ini area BOS. Kalau teman-teman nggak paham tentang itu bisa tambahin indikator. Namanya smart money concept. Nah yang Lux Elgo ini. Bisa di klik aja yang Lux Elgo ini. Nanti disini pasti muncul. Nah ini BOS gitu. Ini sebenarnya BOS juga. Cuma belum muncul indikatornya. Jadi BOS itu adalah area low yang akan di break. Nah biasanya indikator ini baru muncul ketika sudah berhasil di break. Ini belum berhasil di break berarti belum muncul. Tapi ini BOS gitu. Nah biar teman-teman nggak susah bisa pakai indikator ini ya guys ya. Oke. Ini yang pertama TP kita pasang di BOS. Kemudian TP kedua. Kita bisa pasang sampai angkanya 1 banding 1 setengah begini. Lihat nih 1 banding 1 setengah. Nah ini TP kedua kita. Berarti ini sekitar di area support level. Yang ini. Nah ini order block juga bebas. Sebutannya apapun intinya disitu ada support. Ada balik arah. Kemudian TP ketiga kita bisa pasang di 1 banding 2. Nah di level yang lebih low lagi. Nah inilah penerapan trading plan kita. Kalau kita hapus disini berarti ini TP pertama, ini TP kedua, ini TP ketiga. Nah lebih detailnya begini. Ini open posisi, ini SL. Jadi view kita dia akan mengalami penurunan menuju ke bawah. Karena ada rejection candle. Ada bearish engulfing. Kita tinggal ikutin aja apa yang market sajikan. Tapi pertanyaannya gimana kalau market itu nggak naik dan nggak turun. Contohnya di GBP USD ini. Nah disini perhatiin. Kalau kita bikin plan kan disini kelihatan ya. Aku bikinnya itu view buy ketika naik, view sell ketika turun. Nah tapi perhatiin deh. Disini dia konstan aja. Nggak naik, nggak turun. Bentar aku coba delay dulu. Biar teman-teman nggak bingung. Nah perhatiin disini udah bersih. Dia nggak naik, dia nggak turun. Nah tugas kita mengganti nomor 1 pakai level. Contoh levelnya itu yang mana? Kita start dari harga close. Lalu ada level balik atas. Ini balik atas yang ini. Yang balik arah atas ini kita tandain. Kita shred ke kanan. Hubungkan aja. Berarti kita bisa menghubungkan area ini. Nah ini kita sebut level terdekat. Nanti kita kasih nama levelnya. Yang penting kita tandain dulu aja. Kemudian ini level tertingginya dia. Oke. Nah kemudian setelah level tertinggi kita pasang level terrendah. Setelah level terrendah begini. Berarti kita bisa ambil yang terdekatnya. Yaitu di area. Nah ini balik arah bawahnya. Begini guys. Berarti kita bisa kasih nama ini level 1, level 2, level 3, dan level 4 ini. Nah berarti kita view-nya tergantung close market berada di mana. Ketika close market berada di sini. View kita yang di level 2 sama 3. Open posisinya sama kayak tadi. Tunggu. Satu candle muncul di H1. Contoh. Sekarang kan udah terlambat nih. Udah satu candle H1 tuh harusnya di sini kan. Kita udah gak bisa nih. Udah gak bisa cerinding. Udah terlambat. Yaudah gak usah maksain. Gak usah maksain. Tunggu nanti market ini kemana. Apakah dia ke sini. Nah ini kita bisa open. Berarti patokan kita di level ketiga sama keempat. Satu sama dua kita cuekin. Nah tapi kalau market itu malah naik ke atas begini. Berarti patokan kita tinggal ke level satu sama dua. Level tiga kita cuekin. Nah semoga ini lebih gampang gitu. Oke anggap deh. Anggap. Temen-temen maksain sekarang gitu. Maksain sekarang open posisi short. Nah kenapa gak aku sarankan. Karena pasti dapetnya SL-nya di weekendel ini. TP-nya di bawah. Pasti dapetnya satu banding satu. Kita gak bisa terapkan TP-1, TP-2, TP-3. Begitu ya. Jadi satu candle ini yang step ketiga itu penting banget. Jadi muncul satu candle di H1 baru open. Ketika udah telat gak usah open. Masih banyak momentum di market. Hopefully it's clear. So poinnya trading itu bisa dijadikan tempat berjudi. Tapi bisa juga dijadikan tempat untuk berbisnis. Tergantung. Kalian paham gak tentang risk to reward ratio yang aku jelasin tadi. Kalau paham I believe you are doing a business. Tapi kalau gak ya shit. You are a scammer. Kalian ngelakuin perjudian. Nah ketika kalian melihat pakai risk to reward ratio tadi. Chance profitnya lebih besar daripada loss. Maka aku akan open posisi. Maka kalian harus open posisi. Tapi sebaliknya ketika peluangnya minus. Maka ya ngapain open posisi. So tau kan letak perbedaannya. Yaitu di calculation atau hitungan. So hopefully dengan adanya video edukasi ini. Kalian jauh lebih bisa terkontrol atas trading kalian. Thank you for watching. And see you on the next video. Dadah. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.